Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat channel youtube Padran Okta Apa kabar anda hari ini Masih dalam suasana Ramadhan 1448 Ijriah Semoga kabar anda semua Sehat dan baik-baik saja Dalam menjalankan ibadah puasa Baik, masih dalam suasana Ramadhan dan menjelang Lebaran Idul Fitri Nanti Saya akan mengulai salah satu Moda transportasi Utama dan hak andalan Bagi masyarakat Pulau Riau Yakni kapal motor penyeberangan Atau KMP Ororo Berbeda dengan KMP Ororo yang pada momnya Kali ini kita membahas KMP Bahtera Nusantara 03 Yaitu kapal yang Motor penyeberangan Yang terbesar yang dimiliki Dan diproduksi langsung oleh Anak dalam negeri KMP Nusantara 03 ini Diproduksi langsung Di salah satu Galangan atau sipir Kota Batam Nah Kapasitas kapal ini Cukup besar ya Dan Peresmiannya Langsung Dilakukan Baru-baru ini Oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansara Ahmad Yang nantinya Akan merayani Rute Tanjung Kuban Ke Tambelan Hingga Sintete Pulang Pergi Peresmian terhadap KMP Bahtera Nusantara 03 Dilakukan Dilakukan Tepatnya pada 22 Maret 2023 yang lalu Di Kabupaten Roro ASDP Tanjung Uban Kabupaten Bintan Minur Ansar berharap Airan ini berjalan dengan lancar Sampai ketujuan dengan selamat KMP Bahtera Nusantara 03 Yang melayani Tanjung Uban Pulang Riau Hingga Sintete Kalwintan Barat Akan membantu Memperpendek Rute KMP Bahtera Nusantara 01 Dimana kapal tersebut Telah terlebih dahulu Beroperasi Melayani 6 Lintasan Hingga Lintasan Utara Natuna Yang cukup berat Dari jadwal yang dirilis PT ASDP Indonesia Peri Perseo Pelayaran Perdana KMP Bahtera Nusantara 03 Dimulai dari Tanjung Uban Tembelan Yang dijadalkan Berangkat pada 22 Februari 2023 Mulai pukul 7.30 Dan tiba di Tembelan Pada Kamis Gasapan harinya Pukul 1 Dinihari Kemudian berangkat Dari Tambelan Nuju Sintete Di hari yang sama Sebagai informasi Sebelum Beroperasinya KMP Bahtera Nusantara 03 Lintas tersebut Hanya dapat melayani Setiap 2 kali seminggu Sementara Berasal Ini Lintasan Tanjung Uban Tambelan Tambelan Sintete Dapat Terlayani 1-2 kali Pergi pulang Perminggu Kepal berukuran 1500 gros ton Atau GT Ini memiliki Spesifikasi Panjang 71 meter Lebar 14 meter Tinggi 4,6 meter Kapal berkecepatan Di atas 15 konon Ini Mampu Mengangkut Penumpang Sebanyak 386 orang 24 ABK 14 kendaraan Truk besar 12 Truk Sedang Dan 10 unit Kendaraan Roda 4 Dan Kendaraan Roda Dalam sambutannya Gubernur Ansar Mengatakan Radan kapal ini Merupakan Satu kebanggaan Bagi masyarakat Kepulauan Riau Dan Apresiasi Yang sebesar-besarnya Bagi Bapak Menteri Perhubungan RI Yang telah mendukung Dalam terselenggaranya Pelayaran KPMP Bahteraan Sondara 03 ini Semoga Dimanfaatkan Bagi masyarakat Kepulauan Riau Dan Digunakan Bukan hanya Untuk Mobilisasi Saja Namun Juga Mobilisasi Barang Dan Jangan lupa Mengklik Subscribe Like Share Serta Comment Agar Saya semakin Semangat Membuat Konten-konten Video berkualitas Tentang Parisata Dan Event-event Olahraga Di Kepulauan Riau Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax